Hai es Oke Halo semuanya Selamat datang kembali di channel lifegaming langit fantasy gaming dan di video kali ini gue ingin memberikan sebuah panduan mengenai cara untuk melewati dan jen puzzle di game final fantasy pertama versi pxp di salah satu bonus dan jen labyrinth of time namanya flower cell ya dan langsung saja dan jangan lupa juga sebelum kalian masuk ke ruangan ini di ruangan yang nanti kalian akan mengorbankan ability kalian pilih ability yang akan kalian korbankan untuk menambah waktu disini ada banyak banget dan untuk maksimal yang bisa kalian korbannya itu ada 7 gitu ya tapi kasanya kalian punya ada catatan nanti kita akan membuat catatan disini ini dan kasanya kita paus itu akan menghemat waktu gitu ya Oke langsung saja ini tuh ke sini Hai kubisah ya bentar bawah ya ya bener hai 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 Luluh enggak kalau kayaknya kelewet dah yang puzzle dan jen fadinya tuh sebelah kiri itu kau saya lihat dari ruangannya ya Hai aku lupa nah ini nih big to the man below follow his advice and use the kill he provides you judius judiciously accomplishes and the path shall unfold for you oke kau sekalian bima bisa mending diserti tuh deh sekarang oke here in the well the spirit of machine comes shoot of the last four kill unit complete but one task to leave this best use the girl that I hand you to quell that you not simply give them the kill you must negotiate with them and use every last kill let me perfectly clear do not spend too much but leave not one girl and spend that dispatch in hand and you have to touch on guilt to spend return with the pot is empty Oke jadi si pria berjubah itu tuh memberikan kita sebuah uang meminjamkan kita uang yaitu seharga nanti akan berubah-berubah setiap kita masuk ke dungeon itu sekantuk yang sekarang kebetulan gue dikasih 2000 kayak dan disini gua akan buat notepad juga ya Nah disini jadi nanti gua akan ketik itu kan si kita tuh kasih modal 2000 Oke dan nanti tuh kita harus bertanya ke setiap orang yang ada disini jadi jadi dibawahnya ada seapara-apara penjual bunga yang mereka akan menawarkan harga yang berbeda-beda dan kita tuh kita tuh harus menghabiskan uangnya sesuai persis dengan jumlah yang modal pertama kita dikasih gitu ya jadi caranya disitu kita harus ngasih tatatan dan kita harus tanya dulu ke semua orang yang penjual yang ada di sini Oke jadi kita mulai ke red wizard thread Nah kalau gue ngasih syaratannya gitu eh white wizard thread ya karena tadikan dia white wizard dan punya rambut merah BWR dia tuh tiga lima puluh ngasih harganya Hai aku agak ribet nih ya bener-bener pakai pok nanti deh gue jati not penyapa semuanya udah gue tulis no oke kan gue sih dulu green wizard 170 green wizard 170 oke terus ini pang ijo 180 green pangnya green pang bapak 100 aduh lupa 180 oke lanjut lagi kakek zombie 440 kakek zombie kakek zombie berarti gue ininya zombie Grand Pak Z Z Z G 440 ya oke ada lagi what wizard thread 380 ww wwr380 mis ada lagi wwr250 lalu yang green wizard lagi ada 60 lalu ada elf merchan dia 300 oke ini ada pang biru blue pang 200 lalu ada pangnya purple wizard 130 nah ini ada what wizard blue 420 lalu ini ada green wizard lagi 40 green wizard 40 oke kakek zombie kakek zombie ada dua ya kakek zombie oke kakek zombie ada yang ini cuma 10 oke ada lagi yang black wizard green 400 black wizard green 400 ini ada lagi yang black wizard greennya yang ini 220 lalu ada lagi papal wizard 300 waduh alangin lagi ini kakek ini yang 500 ya oh beda lagi ini kakek zombie nya beda lagi yang ini dia 500 oke berarti ada tiga ya kakek zombie bener oke nah sekarang gue akan oke disini gue kita bagi dua deh segini kita enggak deh mending gini aja oke gue akan hitung dulu untuk mencari yang bisa nanti sampai 2000 ya gue akan pause dulu oke jadi gue udah menemukan kombinasinya dengan menggunakan kalkulator tadi dan biasanya gue tuh menambahkan dulu yang dari yang jumlah harganya itu yang paling tinggi dulu nih oke kita mulai dari yang si kakek zombie ya oke lalu yang 440 440 itu yang kakek zombie lagi oke lalu yang 420 420 itu yang wat wizard yang rambutnya warna biru wat wizard rambut warna biru itu disini oke lalu yang 400 400 itu black wizard oke black wizardnya yang walaupun isinya ada dua karakter yang sama gitu ya tapi tenang aja karena pasti mereka tuh ngasih harganya berbeda walaupun bentuknya sama ya oke lalu udah itu yang 40 40 tuh yang green wizard ya green wizardnya yang mana nih yang ini ya kalau bisa oke oke tinggal yang sekarang yang 200 ya 200 itu yang blue pang pang warna biru BP yang blue pang ini cepat nih jalannya oke betik kita udah mau habiskan 2000 pas sekarang kita lapor ke finish already yes betul pas udah deh sekarang kita tinggal menuju ke jalan keluarnya ya ya pokoknya itu ya dan kalau kalau bisa karena kan pas tadi kita nanya itu sebelum waktunya tuh kan terus berjalan jadi kalau saya kalian udah inget nanti pasti kuda dikasih harga kalian eh 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 pause dulu pakai yang pause dari emulatornya terus kecet kalau terus cat gitu nah dari situ baru aman waktu gak akan terbang sia-sia karena gua aja berarti dari 10 menit tadi tinggal sisa 1 menitan tuh 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 begitu aduh ya ampun Tidak di mau kabar doang yuk yuk nah oke paling itu itu saja yang bisa gue sampaikan di video gue kali ini semoga video gue berfaat Dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe channel dan video-video gue Dan kalau kalian punya kritik dan saran Jangan langsungkan juga untuk mengetiknya di kolom komentar Dan kalau kalian ingin memberikan bantuan berupa donasi Gue juga udah taruh untuk link selanjutnya di deskripsi video gue Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya Bye-bye